Hai teman-teman, hari ini gue akan menjelaskan cara membaca dan mengerti daily market insights yang dikirimkan setiap harinya Senin sampai Jumat ke email teman-teman di ZFX Indonesia Jadi ini adalah page covernya, page 1, nah di page 2 ada the results The result di sini adalah hasil daily market insights dan live trades Juga signal yang dikirimkan di Telegram untuk advance Total order, ini adalah jumlah order yang telah kami kirim dari ZFX Kepada klien, baik melalui chat insights, live trade, ataupun signal telegram Total pip loss adalah jumlah loss dalam pips satuannya Total profit ada dalam pips juga dan profit or loss, profit dikurangin loss jumlahnya sekian Ini untuk netnya Lalu untuk report weekly, minggu ini contohnya di tanggal 21 Juni ada positions yang open Atau yang cancel, ini adalah hasil position-nya apa, PS-nya apa, dan berserta tanggal ya Untuk win rates, untuk minggu ini win rates sedang bagus ada di 71% Dengan risk reward total ada di 5R Artinya ini 5 kali risk, jadi kalau misalnya per trend teman-teman risikokan 1% Probably this week teman-teman mendapatkan sekitar 5 kali risiko tersebut atau 5% Headlines, headlines adalah berita atau topik pilihan hari ini Jadi setiap harinya dikirimkan headlines atau topik pilihan harian Yang bisa dibaca oleh seluruh klien di ZFX Topik utama, contoh untuk hari ini pada tanggal 25 Juni adalah COVID Indonesia mencapai 20 ribu kasus baru Lalu untuk Sydney Australia Lockdown Serta teks yang bisa teman-teman baca Lalu kalender harian Nah kalender harian disini adalah Not found events of the calendar Ini kebetulan saja tidak ada event Tapi untuk daily insights lainnya Biasanya disini tertulis ada event harian ya Lalu analisis harian Analisis harian bisa ada 3 pair Satu pair forex, satu pair commodity, satu pair crypto atau saham biasanya Nah ini disertakan juga dengan analisis image beserta analisis Untuk setiap pair tersebut Terus trading idea merupakan signal yang dikirimkan Ini contoh Jumat 25 Juni GBP cut, sell, stop Memiliki struktur bearish pada H1 Pair ini dapat melanjutkan penurunannya hingga support level 8 1, 71, 101 Bearish artinya pair ini dapat turun pada hari ini Hari tersebut Lalu Z-Academy untuk teman-teman semuanya Yang ingin join Z-Academy dan berdiskusi Dengan analis atau mentor Dimana ada 3 kelas yang saat ini aktif Basic, Intermediate, dan Advanced Basic 200 USD, Minimum Deposits Intermediate, Minimum Deposits Intermediate, Minimum Deposits Intermediate, Minimum Deposits Advanced, Minimum Deposits Deposits ini adalah hanya untuk Membuktikan bahwa teman-teman serius akan memulai trading Bukan berarti ini adalah harga untuk membayar Bergabung, tapi bergabungnya sendiri gratis Untuk promosi yang berjalan Untuk contoh di Juni ini ada 1.500 deposit bonus Promosi yang sedang berlangsung Dan biasanya promosi akan selalu berubah-rubah Setiap bulannya Ya, itu dia untuk Realized Insights Cara memahami Membacanya sangat mudah bukan? Nah, nanti selanjutnya di video selanjutnya Gue akan menjelaskan cara mengimplementasikan Trading idea ini langsung ke MetaTrader Oke, thank you sudah menonton Jika ada pertanyaan silahkan komentar di Youtube channel ini Jangan lupa untuk like channel ini dan video ini Thank you Thank you